Hai Hai apa kabarnya kalau bersenang banget ya akhirnya Tiara bisa kembali menyapa kalian semua karena udah cukup lama ya Tiara ngobrol-ngobrol nggak bertemu sama kalian kita tuh kangen banget rindu banget kan kita hati banget nih akhirnya bisa kembali bertemu dengan kalian dalam musisi lagi kapan lagi on airnya dan ya senangnya Tiara tuh nambah-nambah lagi karena hari ini ya sesi lagi kita itu sekaligus untuk merayakan anniversary atau ulang tahun pertamanya streaming platform kesayangan kita semua yaitu Disney plus hotstar yay happy birthday Disney plus hotstar nah dalam rangka untuk perayaan ulang tahun ini Disney plus hotstar ini mengadakan sesi bincang-bincang yang melibatkan para pelaku industri perfilmen Indonesia salah satunya ya bintang tamu kita siang hari ini nih dia adalah aktris muda tapi karirnya dengan satu dekado ya di industri hiburan ini jadi luar biasa banget banyak banget pengalamannya dan dia akan menceritakan bagaimana sih caranya untuk merubah kata-kata yang ada di naskah menjadi karakter yang hidup ya yang terasa nyata di layar kaca ataupun di layar bioskop Oh ya cara juga mau ngerti ya buat kalian semua jadi ya sang spesialnya di sesi live kita hari ini ya itu adalah Tiara bakal bagi-bagi hadiah jadi akan ada lima orang ya yang beruntungnya akan mendapatkan hadiah dari Disney plus hotstar gitu hadiahnya apa hadiahnya menarik banget tapi kayaknya Tira bakal masih tahu nanti aja kali ya Nah gimana caranya biar kalian bisa mendapatkan hadiahnya itu sering gampang banget kalian tinggal kasih pertanyaan aja untuk bintang tamu kita siang hari ini nanti Tira akan pilih lima pertanyaan yang paling menarik dan pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh bintang tamu kita Tira bawa ngecek dulu apakah bintang tamu kita udah datang belum nih kebetulan udah hadir deh Mas Haji kita sampai ya kita ajak Mas waduh banyak banget nih kayu Halo Hai dan kelobersi yang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan jenis-jenis Amanda Rose Halo Halo apa baik sehat 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 alhamdulillah sekarang masih di Australia iya aku lagi di Australia sekarang tuh lagi jam 5 sore Oh oke oke pasnya nggak tahu Jowi beda tiga jam nih oke kira sih jam 2 ya 2-3 jamannya nah Amanda kesibukannya apa aja nih sekarang siap kenapa masih sering ngevlog ya iya aku justru lagi rajin-rajinnya ngevlog selama di Australia karena masih lockdown di sini jadi selain kuliah online aku sekaligus ngevlog kalian streaming juga nggak nih di Disney plus Hotstar udah pasti pasti sebelum tidur pasti aku streaming di Disney plus Hotstar kamu paling suka nonton apa nih kalau di Disney plus Hotstar yang pasti film-film aku ya karena banyak banget saya sayang di Disney plus Hotstar itu satu dan aku suka banget aku tuh baru aja selesai nonton film Soul itu juga favorit aku itu bagus banget emang banyak banget ya pilihan-pilihan tonton yang bisa kita pilih di Disney plus Hotstar nah by the way nih Amanda kita kan mau ngobrolin soal gimana sih caranya kalau buat dari kamu itu untuk menggirikan karakter yang pernah kamu mainkan sebelumnya nih aku mau nanya dulu kamu kan udah cukup lama berkecimpung jadinya hampir 10 tahun ya hampir ya hampir ya berarti pertama kali tuh umur berapa masih ingat nggak kalau nggak salah tuh umur 11 atau 12 tahun pertama kali aku masuk ke dunia entertainment tapi awalnya tuh bukan ke film awalnya tuh aku casting iklan terus sinetron baru akhirnya ke film gitu dan melalui proses yang cukup panjang aku sering banget kayak dulu tuh ditolak-tolak dan susah banget sih untuk masuk tapi aku terus apa ya terus berjuang nggak nyerah sampai akhirnya aku bisa main film dan sekarang bener-bener passionate gitu sama pekerjaan aku kamu masih ingat nggak dulu kayak waktu kalau ditolak casting gitu mungkin diomongin sesuatu gitu apa hal yang paling kamu ingat dari penolakan-penolakan tersebut? ada sih tapi kurang baik ya aku tuh ingatnya karena mereka yang nolak-nolak aku tuh suka ngata-ngatain aku kayak agak kasar misalnya kayak oh kamu tuh kayaknya nggak berbakat deh kamu tuh kayaknya nggak cocok deh di bidang ini segala macem cuman aku percaya kayak kayak aku tuh bisa kok gitu kalau misalnya aku terus latihan dari kesalahan-kesalahan aku aku tuh bisa nggak perlu punya bakat dari lahir tuh bisa acting tapi aku yakin dengan latihan tuh pasti bisa berarti menurut kamu untuk bisa ber-acting itu nggak perlu ada bakat dari lahir yang penting kita mau belajar mau berlatih terus ya bener banget kalau buat Amanda dulu proses latihannya dulu apakah kamu ada acting coach atau gimana? sebenernya nggak ada ya aku belum pernah ikut acting class cuman kalau misalnya shooting-shooting sinetron itu memang ada reading-reading sebelumnya film juga kan dan awalnya sih peran aku yang aku mainin itu kenapa aku bisa keterima karena peran-perannya emang cukup apa ya dikit lah di sinetron itu jadi memang acting aku kurang bagus gitu tapi at least aku punya kesempatan walaupun itu kecil gitu dan aku I take the opportunity sampai akhirnya aku belajar along the way lagi shooting aku sambil belajar sama astradanya sama sutradaranya baru pelan-pelan aku mulai improve skill aku gitu biasanya dulu tuh waktu proses shooting pas awal-awal gitu apa yang paling kamu pelajari nih supaya dia juga merasa oh biar aku makin bagus aku mesti gini nih apa tuh yang kamu lakukan? yang pertama tuh harus pede ya yang aku belajar satu harus pede karena aku akhirnya cukup pemalu-pemalu banget jadi aku tuh dulu inget banget kesalahan itu aku sering banget kebiasaan-kebiasaan yang nutupin rasa nggak pede aku misalnya kayak megang-megang rambut terus selalu megang-megang rambut gitu sampai sering diomelin jangan megang-megang rambut gitu karena saking nggak pedenya jadi menurut aku untuk bisa bener-bener menguasai acting itu yang pertama adalah harus percaya diri dulu sih harus nyaman gitu sama environment kerja aku karena kan juga rasanya pasti canggung ya dilihat banyak banget kru itu kalau shooting kan banyak banget iya kayaknya pusat perhatiannya kan kita gitu ya mana ya kita suka gigitin kuku atau nggak gimana gitu tapi kamu inget nggak pengalaman pertama shooting kamu dulu kayak gimana? inget sih shooting sinetron kali ya itu dulu cukup melelahkan sih aku inget banget jam 3 pagi aku standby padahal belum di take-take sampai besok paginya lagi tidur di set cuma nunggu untuk di take udah gitu pas shooting cuma satu scene doang segala macem dan lokasinya jauh banget di cibubur gitu jadi banyak banget sih perjuangannya kamu bener biasa banget ya dan dari situ kamu belajar dan akhirnya kamu baru-baru ini mendapatkan nominasi di festival film Bandung ya mana ya? Alhamdulillah itu apa sorry salah adalah pemeran wanita terkuji serial web ya? yes untuk web series kamu tuh pernah menyangka nggak kalau lah mikirnya aku bisa mencapai di titik actingku atau kerja aku itu mendapat apresiasi di awards gitu atau memang dari dulu kamu selalu merasa kayak pokoknya aku pengen nih suatu saat mendapat nominasi gitu atau gimana? gimana ya? kalau aku sih ngeliatnya lebih kayak aku nggak tahu bakal dapet atau nggak in the future dulu aku mikirnya gitu nggak pernah kepikiran bakal dapet cuman aku sih yakin apapun yang aku percaya pasti bisa aku dapetin gitu jadi aku tuh beneran kayak jadiin apa ya? motivasi sih kayak aku tuh pengen banget dapet nominasi jadi aku jadiin itu sebagai kayak tujuan aku gitu untuk bisa terus improve acting aku gitu berarti jadi dorongan ya kamu dulu dapet nominasi pertama apa Alhamdulillah? sebenarnya apa ya? oh tahun lalu untuk film aku juga untuk film kalau kali ini kan web series kemarin untuk film rasanya tuh gimana sih? aku selalu penasaran deh untuk para aktor dan aktris gitu kalau dapet nominasi atau aku tuh selalu penasaran kalian tuh mendapat info dapet nominasi itu ada acaranya sendiri atau gimana sih? kalau untuk pasifu film Bandung sih kemarin aku ngeliat dapet nyugusnya sih dari instagramnya ya jadi sama seperti yang lain juga cara tahunya sih dan rasanya sih rasanya sih seneng banget ya ngerasa bener-bener diapresiasi gitu kerja keras kita dan pastinya mungkin aku jadi lebih semangat lagi karena aku ngerasa oke aku bisa kok ada di titik yang aku mau gitu jadi aku jadi semakin banget lah untuk terus berkarya nah tadi kan kamu udah bilang dari dulu kamu ngalaman apa menerima pengalakan-pengalakan akhirnya terus kamu belajar-belajar dan sekarang sangat passionate sangat passionate dengan pekerjaan kamu sekarang gitu kalau boleh tahu apa sih hal yang paling kamu nikmati dari proses berakting ini sebenarnya Amanda? yang paling aku nikmati sebenarnya semuanya ya aku tuh suka banget dengan orang-orang baru dengan lingkungan baru apa ya terus juga belajar hal baru dan tantangan banget tantangan setiap project itu pasti punya tantangan sendiri walaupun udah sering main film misalnya berapa film tapi tetap aja setiap main film tuh pasti gak gampang gitu selalu aja ada tantangannya sendiri jadi aku suka tantangan dan aku ngerasa di saat aku acting ini yang paling aku suka aku tuh ngerasa aku tuh bisa mengekspresikan hal yang aku pendam gitu kayak I can express the other side of me jadi kayak aku ngerasa itu form of self-expression gitu di saat aku acting ternyata luar biasa ya dalam sekali ya ber-acting itu ya dalam sekali ya ternyata wah apa yang kita rasakan gitu wah luar biasa nah kamu sendiri bilang tadi kayak setiap pekerjaan kamu gitu ya walaupun udah banyak ya udah banyak yang dilakukan gitu kamu selalu merasa tertantang gitu nah kalau buat kamu sendiri ya dari berbagai macam karakter yang pernah kamu mainkan karakter apa yang paling sulit dan kenapa? yang paling sulit ya aku pilih satu mungkin dari film The Perfect Husband juga tayang di Disney Plus Popular by the way The Perfect Husband ini salah satu film aku yang sangat menantang karena karakter ini sebagai Ayla yang sangat anak remaja yang sangat wild terus rebel dia pengen coba hal-hal baru dia sangat apa ya keras kepala pokoknya karakternya tuh sangat bertolak-belakang dengan karakter aku dan aku tuh harus ngelatih apa ya harus ngelatih ngeluarin emosi-emosi marah gitu jadi setiap scene itu pasti aku marah-marah dan aku tuh orangnya bisa dibilang lumayan kalem gitu jadi agak sulit gitu untuk bener-bener keluar dari karakter aku pribadi nah terus kalau buat Amanda sendiri gimana tuh caranya kamu bilang kan kamu orang yang pendiam pemalu gitu untuk mengeluarkan sisi wild sisi rebel apa itu apa yang kamu lakukan? yang aku lakuin sih pasti latihan aku pastinya sering bertanya juga sama sutradaranya segala macem dapet insight terus aku ketika di rumah aku sering-sering latihan membiasakan apa namanya gerak tubuh aku di rumah misalnya lebih kayak selengean aku biasain terus ngebiasain marah-marah juga sih cuman lebih apa ya mungkin intonasi-intonasi ngomongnya aku kadang suka latihan di rumah untuk kelihatan lebih kayak anak bandel gitu jadi ya hal-hal kecil aku sering latihan sih di rumah biasanya berarti kayak gitu kamu membutuhkan waktu berapa lama untuk bener-bener meresapi karakter ini sebenarnya sebulan tuh cukup sebulan cuman kadang kita gak dapet segitu banyak waktu biasanya tuh sekitar 2-3 minggu tapi kalau sebulan tuh baru kayak ngerasa lebih matang terus kamu pernah gak pas kamu udah dikasih waktunya untuk mendalaman karakter tapi waktunya mepet akhirnya kamu baru bisa bener-bener mendalami karakternya itu setelah 2-3 atau 4 hari pas masa syuting tuh pernah gak kayak gitu? itu pernah banget itu sering aku cinta banget karena waktu itu aku pernah ada sutradara sutradara yang sangat paham dengan hal itu dan dia di hari pertama kedua dan ketiga itu adegannya di syutingnya tuh adegan yang bukan adegan awal lah di filmnya jadi di pertengahan film supaya kalau karakter kita belum terlalu masuk gak terlalu keliatan gitu karena itu disempilin di tengah-tengah film gitu jadi itu si trik-triknya dia gitu untuk membantu pemainnya jadi ya saya sering lah ngerasa baru mateng itu pas berapa hari setelah syuting tapi kamu itu gak sih kayak kalau misalnya di posisi seperti itu kamu merasa kayak aduh justru jadi panik atau apa gimana gitu pernah sih jadi panik tapi aku take it easy aja gak apa-apa yang penting apa ya yang penting di masa awal-awal syuting itu aku banyak ngobrol aja sih sama seradara untuk bener-bener ngematenya karakternya tuh oh ya by the way anda aku mengingetin untuk kaya lovers ya jadi tuh disini plus hotstar bakal bagi-bagi hadiah caranya gampang kaya lovers mencukup kasih pertanyaan aja buat amanda nanti amanda yang langsung jawab ya nanti kita akan pilih 5 pertanyaan paling menarik ya kaya lovers nanti kalian bisa langsung aja komen di bawah sini apapun yang mau kalian tanyakan ke amanda ya itu tadi udah liat banyak banget pertanyaan menarik amanda udah liat belum? belum aku belum liat tadi banyak banget kayaknya pada banyak banget yang penasaran bagaimana caranya untuk bisa menjadi aktris yang baik seperti amanda nah amanda aku penasaran juga buat kamu ya berakting itu kan tentu gak cuman kamu menunjukin raut wajah kan tadi kamu juga bilang kamu berlatih dengan gerak berik badan small gesture kayak gitu-gitu kan terus juga artikulasi kemudian juga ritme ngomongnya ini yang menurut aku paling sulit ya kalo buat aku kayak kita kan naskah tuh cuman kata-kata tapi tugasmu adalah untuk menghidupkan kata-kata tersebut gitu nah kalo buat amanda dari berbagai macam hal aspek aspek dari acting itu apa sih yang paling susah untuk dijalani? kalo dari aku ya yang paling susah untuk dijalani dari semuanya itu emm bukan menghafalnya mungkin banyak kalo bisa liat pemain apa mungkin banyak orang-orang awam ngerasa kayak oh susah banget berarti ya ngafalin banyak banget sebenernya ngafalin itu gak sesulit itu yang paling sulit adalah untuk menjaga konsistensi sebuah karakter itu sulit banget jadi misalnya satu adegan kan aku bisa ngerti banget ke karakternya tapi adegan yang aku tuh ngerasa apa ya susah untuk menjaga konsistensi karakter aku apalagi menjaga continuity emosi itu juga sangat sulit jadi harus make sure kalo adegan sebelumnya sama adegan berikutnya itu emosinya sama gitu intentnya sama misalnya itu yang paling sulit sih menurut aku menjaga konsistensi karakter dan juga emosi kalo buat awan dan karanya supaya menjaga konsistensinya kayak gitu seperti apa apalagi kan di tengah syuting pasti ada break-breaknya juga ya kita akhirnya break di karakter juga iya bener nah biasanya tuh untuk biar aku tetep konsisten sebelum aku syuting adegan apapun aku selalu buka naskah lagi aku apa namanya aku buka adegan-adegan sebelumnya tapi apa aja sih sebelumnya adegannya misalnya 5 scene sebelum gitu jadi cukup jauh 5 scene sebelum nih aku karakter aku ngerasanya apa dan aku juga selalu catat kalo misalnya di reading key apa ya key points karakter aku karakter aku aja sih apa karakternya yang mesti aku inget gitu jadi itu selalu aku baca sebelum aku syuting sih jadi supaya tetep terus inget jadi reminder ya kalau aku harus seperti ini gitu iya misalnya kayak karakter cheerful aku selalu tulis kata-kata cheerful bright jadi sebelum aku syuting aku selalu inget kata-kata itu cheerful bright jadi aku punya karakter yang gitu bener banget nah buat kamu ya Amanda itu kan berbagai macam karakter gitu ada yang cheerful ada yang mungkin juga yang lebih apa ya lebih mellow gitu kalau buat Amanda lebih lebih nyaman untuk memerankan karakter yang seperti apa sih atau mungkin kamu punya adegan-adegan yang kamu lebih suka untuk jalanin gitu mungkin kamu lebih suka yang nangis atau yang ketawa kayak gimana sebenarnya ya kalau untuk aku sih adegan yang sulit itu mungkin banyak orang suka mikir kayak kamu bisa nangis itu susah banget ih jagur deh nangis justru kalau acting itu kalau buat aku pribadi ya lebih sulit untuk ketawa daripada nangis karena kita tuh sebagai manusia we tend to remember hal-hal negatif yang terjadi sama hidup kita pasti kalo ditanya apa sih yang paling kamu gak suka di masa lalu kamu or anything kita pasti ingetnya langsung hal-hal yang bikin kita sedih atau hal-hal yang negatif tapi hal-hal yang ceria itu jarang naturally kita inget gitu jadi kalau untuk adegan ketawa paling susah karena kan harus spontan juga kan jadi kalo untuk ketawa tuh very challenging so kalo dibilang zona nyaman aku lebih prefer adegan-adegan mellow karena yang membawa aku gak mellow aslinya cuman seru juga sih dapet tantangan untuk dapet karakter yang lebih cheerful terus yang lebih energetic dan lebih spontaneous terus kamu pernah gak misalnya kayak kamu harus take adegan kamu lagi happy banget nih gitu lagi seneng ketawa tapi ternyata waktu itu momennya kamu mungkin feeling kamu lagi agak blue gitu sedih gitu gimana cara kamu mengatur emosi kamu supaya bisa akhirnya tetap dapet nih rasa bahagianya karakternya karena buat aku kita lebih mudah untuk memalsukan tangisan ya daripada memalsukan ketawa tuh pasti lebih sulit iya pernah sih sering banget makanya tuh kalo untuk aktor menurut aku penting banget selain kita ya tugasnya menghafal terus mendalamkam karakter segala macem tapi penting juga untuk menjaga mood itu penting banget makanya kadang kalo lagi break aku suka sendiri terus dengerin lagu misalnya adegannya nih mau adegan nangis atau adegan sedih aku dengerin lagu yang menarik mood aku yang sedih cuman kalo misalnya adegan seneng aku pasti dengerin lagu-lagu yang bikin mood aku jadi hype dan aku hindarin hal-hal yang memacu aku untuk kayak memiliki emosi yang sebaliknya jadi tugas aku sih sebagai actor menjaga emosi sendiri untuk menjaga mood di saat belum syuting itu kena ngaruh banget nanti ke performance kita dan kalo biasanya butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan kayak gitu kalo kamu tadi dengerin lagu setengah jam atau sejam mungkin 30 menit at least lah 30 menit itu termasuk lama atau cepet Amanda untuk ukuran syuting aku soalnya gak paham nih tapi gak tau juga ya tergantung ya kalo syuting film tuh tergantung pacingnya kadang ada syuting yang kita nunggunya lama misalnya karena karakter kita gak banyak nih adegannya kita nunggu tuh bisa sampai 2, 3, atau 5 jam tapi kalo adegan kita banyak di saat itu ya bisa jadi gak ada waktu istirahat paling paling lama istirahatnya 30 menit itu juga ada jadi beda-beda tadi kamu bilang kalo misalnya kita kan harus pinter ngatur emosi kita kalo misalnya face syutingnya cepet tuh kayak dan kamu bilang istirahatnya 30 menit gimana caranya untuk itu berarti harus pindah-pindah adegan dalam waktu deket gitu kan ya kamu mengatur emosi kamu mengatur apa yang ada di pikiran kamu itu seperti apa supaya bisa tetap menghasilkan marketing yang terbaik gitu sebenernya sih mungkin ya use my time wisely ya jadi waktu istirahat aku biasanya gak mau megang handphone aku jarang banget megang handphone kalo lagi syuting karena itu distraction buat aku aku mungkin karakter aku keganggu jadi aku beneran gak buka instagram gak buka social media lainnya supaya aku tetep in the zone dan aku apa ya gak keganggu aja gitu emosinya karakternya supaya karena kan aku gak punya banyak waktu kan yang aku bilang tadi karena terlalu face nya terlalu cepet jadi lebih baik kalo kita ada di environment shooting kayak gitu lubah hindari godaan-godaan gitu salah satunya media berarti kita hanya harus disiplin nih aku jadi aktor dan aktor semuanya harus dari kita sendiri nih nah kalo buat amanah sendiri berarti dengan kamu mengatur mood kamu seperti itu kamu gak ada waktu untuk ini dong kayak chitchat sama co-worker sama kustar di lokasi syuting atau kamu tetep meluangkan waktu untuk bisa berumur lu dengan temen-temen di lokasi syuting pastinya tetep meluangkan waktu ya kalo itu sih tetep ya cuman again tergantung ini ya kadang kalo scene nya lagi bener-bener scene yang mellow yang deep yang butuh emang emosi lumayan dalam aku biasanya emang kita janjian kayak aduh gue lagi mau mendalami karakter dulu ya terus kita kayak sama jaga jarak gitu kita respect gitu dan kalo misalnya adegan yang happy kita suka bilang kayak yuk dong kita ngomongin apa kayak kita ketawa yuk biar happy gitu jadi saling ngebantu justru kalo buat Amanda sendiri kamu tuh juga aku melihat kamu itu salah satu akris yang jago untuk membangun chemistry ya bahkan kamu dulu sampe kayak judo-judoin banyak shipper kamu dengan co-star kamu gitu kan ya ampun shipper denger kata-kata shipper jadi kangen banget kamu sempet jadi shipper untuk aktor-aktris gitu gak wah pasti sering oh iya sempet jadi shippernya siapa sering-sering aduh banyak sih ya mungkin kalo jaman dulu nih ya jaman aku kecil dan kayaknya juga ada deh di Disney Plus Hotstar High School Musical oh my god oh my god oh my god oh my god danesah kacen lu baper banget udah tanya sama Zac Efron kayak lu Zac Efron balik lagi kamu kan pinter nih membangun chemistry nah caranya kamu supaya hal itu terbentuk gitu gimana caranya? apakah dari proses reading tau kamu udah mulai kayak deketin kostar kamu ngajak gobrol atau gimana? kalo aku sih pengennya menggunakan waktu reading untuk bener-bener get to know each other well jadi bukan cuman ngomong dengan dialog bahkan kalo misalnya aku baru kenal dengan lawan main aku kita beneran kayak gak usah pake skrip udah skripnya singkirin dulu sekarang yang paling penting kita berkenal satu sama lain kita harus bener-bener nyaman dulu baru kalo misalnya kita udah bener-bener terbuka udah gak ada kayak bahasaan diantara kita itu baru kita mulai ke skrip kita baru pembahasan skrip eh anaknya gimana ya dialog gue menurut lo gue kurang apa ya jadi menurut aku penting banget untuk terbuka sama lawan main kita dan untuk apa ya jangan malu bertanya dan apa ya menurut aku sih itu sih saling membantu jadi kalo misalnya kayak ngerasa pemain lawan main kita kayaknya nih kurang connect nih kita gak enak ngomong aja jadi harus berani dan ya itu sih saling mengkritik sama saling membantu tapi kamu biasanya membutuhkan waktu berapa lama untuk supaya bisa nyambung ngobrolnya segala macem gitu tergantung lawan main aku ya kalo misalnya dia orangnya very open aku bisa cepet sih kayak dua hari lah tiga hari udah bisa kebuka cuman kalo misalnya agak tutup orangnya ya seminggu lah seminggu at least bisa biasanya kamu ini gak aku tuh gak kadang membaca aku dengar video tuh aku membaca atau mantan video gitu orang artis-artis itu aktor-aktris waktu syuting itu memanggil kostar mereka dengan nama karakternya supaya supaya semakin mendalami karakternya gitu nah apakah Amanda juga melakukan hal yang sama waktu syuting? bener-bener banget sama banget aku bahkan kita tuh kalo dari lokasi syuting even the director terus the whole crew itu manggil kita pemain tuh nama pemainnya gitu nama karakternya dan aku sendiri juga sengaja manggil lawan main aku tuh dengan nama karakter mereka supaya kita terbiasa dan melihat mereka sebagai ya karakter yang ada di film ini gitu jadi supaya lebih memudahkan aja sih tapi kamu pernah gak kayak sampai keterusan nih manggil manggil kostar kamu dengan nama karakternya? sering banget sering banget sampai di judul berikutnya nih aku masih main dengan lawan main aku yang gini nih ketemu lagi dan aku manggil dia tuh masih dari judul yang sebelumnya jadi kayak orang kaya lah kok lu manggil dia itu sih gitu karena sangat kelihatannya ternyata bisa gitu ya bisa banget karena itu setiap hari berarti kamu ketemu terus memanggil dengan nama karakter gitu ya? iya hampir setiap hari nah Amanda kamu pernah gak merasa kesulitan untuk melepaskan karakter yang kamu mainkan setelah syuting selesai? iya pernah salah satu film The Perfect Husband karena itu sulit sekali ya? itu tantangan terbesar ya? iya karena karakternya kan bener-bener apa ya? dia tuh karakternya bener-bener yang ngomel-ngomel mulut terus bad vibes selalu yang kaya petakilan gitu dan kebawa karena aku gak biasa kaya gitu kan jadi kebawa terus ada beberapa part of me yang kaya gitu sampai mamaku kaya kok kamu jadi beda sih sekarang? gitu karena kebawa gitu tapi ya mamaku sama aku udah orang-orang terdekat aku ingetin aku sih misalnya kalo aku udah mulai berubah nih mereka pasti bakal ingetin kayak oh kamu kayaknya udah beda deh gitu baru dari situ aku langsung kaya oke harus berubah harus gak boleh jadi kayak karakter aku kecuali karakter aku karakter yang ada baiknya yang bisa aku ambil biasanya apa jadi aku suka nih karakter film aku this part of her gitu aku bawa itu kehidupan nyata aku ambil sih gitu jadi aku gak berusaha untuk dipinggirin gitu contohnya apa nih satu atau dua hal yang kamu ambil dari karakter yang pernah kamu mainkan eh film notebook notebook yang baru sayang di disini itu karakter kan sebagai rintik dan karakter dia itu sangat bijaksana sangat low profile terus dia juga sangat mencintai anak-anak gitu dan dia juga orangnya cukup percaya diri dan aku kan orangnya kan kemalu banget gitu kan dan aku sebagai rintik tuh aku harus terpaksa harus bener-bener akrab sama anak-anak harus bener-bener pede harus bener-bener keter dewasa gitu jadi ketika selesai syuting aku tuh ngerasa karakter itu tuh kebawa di aku dan aku kayak gak apa-apa deh aku suka this side of me jadi might as well just keep it itu kalo bener-bener tahu kapan sih kamu shooting notebook itu? Desember tahun lalu oh oke bisa diceritain sedikit gak sih awal mulainya bisa bergabung dengan notebook gitu terus apa yang paling kamu sukai dari karakter ini? eh sebenernya karakter yang paling aku sukai dari rintik ini dia very apa ya she's very very wise dia tuh dewasa padahal dia nya baru dua puluhan dua puluh empat dua puluh lima jadi dia udah bener-bener tanggung jawab dia apa ya dia juga orangnya berani sih karena dia kan belum dia kan adalah guru di Sumba sebagai guru ganti di Sumba untuk mengajar anak-anak Sumba gitu dan itu something yang dia never done before gitu jadi aku suka risk taking it dia dan juga kebijaksanaannya dia sih kamu mengambil gak nih si risk takernya si rintik? mengambil dan memang aku sudah ada di aku sih aku orangnya cukup risk apa tentang apa ya challenge yang paling berani yang pernah kamu ambil di hidup kamu menjadi artis menjadi artis ya itu salah satunya salah satunya take a leap in this industry karena banyak banget yang aku sacrifice gitu salah satunya adalah kehidupan apa remaja aku aku tinggalin karena aku bener-bener sibuk kerja dan temen-temen aku juga jarang main gitu segala macam jadi bener-bener aku fokus ke industri ini menurut aku itu suatu apa ya challenge juga sih yang aku hadapin but you wouldn't have it the other way lah ya no ya bersyukur banget pasti ya bisa bisa berada di karir ini di industri ini bersyukur banget nah Amanda aku mau tanya-tanya lagi soal film notebook ini kamu berarti syuting di Sumba itu berapa lama? dua minggu ya cukup cepat sih dua minggu salah satu enaknya menjadi artis gitu ya kita bisa menjelajahi tempat-tempat baru gitu ya Amanda yes syuting dimana-dimana ya itu plusnya banget walaupun ya kita gak punya banyak waktu ya untuk jalan-jalan cuman syutingnya tuh kerasa lebih menyenangkan aja sih kalau di luar kota ya jalan-jalan ada pengalaman paling menarik gak selama syuting film notebook? hmm setiap harinya menarik ya karena kita syuting selalu di beda-beda tempat dan ketemu dengan beda-beda orang dan asli-asli Sumba dan ketemu dengan orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda hmm itu tuh sangat apa ya very heartwarming dan hmm mungkin kalau misalnya satu adegan yang bener-bener aku ingat banget itu adegan night tapi cuacanya lagi kurang baik di Sumba karena lagi Desember dan becek banget sampai bisnya itu nyangkut di tanah dan gak bisa keluar jadi kita tiga jam cuma nungguin bis untuk bisa dikeluarin dari tanah oh serius iya karena itu apa ya saking naturalnya lah lokasi kita syuting gitu jadi kita bener-bener gak bisa predict what's gonna happen gitu kamu explore kuliner Sumba juga gak setelah syuting gak sempet aku gak sempet karena kan lagi covid banget kan lagi pandeminya lumayan lagi ketat-ketatnya lah peraturannya jadi banyak banget YouTube gak sempet aduh semoga abis pandemi selesai ini atau udah mau yang baik bisa segera jalan-jalan ke Sumba ya yes mau indah banget nah notebook ini kan bisa ditonton di Disney Plus Hotstar Disney Plus Hotstar ini bener-bener apa ya banyak banget hal-hal yang bisa kita tonton kita banyak pilihan kalau buat Amanda sendiri apa sih kemudahan yang kamu dapatkan dengan adanya Disney Plus Hotstar banyak banget ya salah satunya film The Notebook yang akhirnya bisa tayang di masa pandemi bioskop tutup dan aku seneng banget film aku bisa tayang di Disney Plus Hotstar it gives my movie the opportunity untuk bisa tayang dan aku juga lagi di sini gitu jadi kayak apa ya lebih mobile dan lebih fleksibel aku bisa nonton kapanpun aku bisa nonton kemanapun bayangin kalau misalnya tayang di bioskop dan aku gak bisa nonton film notebook tapi akhirnya kalau anda tayang di Disney Plus Hotstar aku bisa nonton walaupun aku di Australia jadi banyak banget sih kemudahannya enak banget aku juga merasakan sebagai user tuh kayak banyak banget kayak kalau lagi suntuk tuh kita bisa nonton film animasi kalau drama udah ada bener dan kita bisa nonton kapanpun kalau misalnya kita pengen di kasur sebelum tidur kita bisa nonton gitu jadi bener bener nah Amanda ini aku sudah mau milih 5 pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan live kita kali ini aku bakal bacain ya nanti kamu bisa langsung jawab oke ini at Karina Valencia 112 oke cara supaya gak grogi saat shooting nah tadi Amanda kan bahas aku malu gak pede gitu kan sempat kamu menghapus grogi dan gak pedenya itu gimana? gimana ya? hmm aku juga sudah lupa hmm kalau dari aku sih cara untuk biar lebih pede hmm coba untuk ngobrol sama teman-teman kalian di lokasi coba ngobrol dengan saudaranya sama pemain-pemainnya karena kalau kalian udah kenal mereka lebih deket kalian pasti jadi ngerasa lebih nyaman sama perken kerjanya pasti bisa lebih ngerasa pedih gitu jadi menurut aku coba lebih terbuka untuk ngobrol aja sedikit sedikit sama pemain kalian gitu berarti kuncinya abis terbuka ngobrol banyak jadi membangun koneksi dulu ya membangun kemistri bahkan dengan teman-teman kru juga ya itu penting banget selanjutnya ada dari Ed Frank Frank Konatawa oke Kak Amanda suka dengan apakah Kak Amanda suka dengan peran sebagai antagonis hmm suka karena itu adalah sebuah tantangan aku ada beberapa film yang karakternya bisa dibilang ya antagonis lah gitu dan aku suka karena tantangan suatu hal yang baru dan aku ngerasa setiap ada tantangan itu bisa melatih yang dilaku untuk menjadi lebih baik gitu jadi aku selalu senang kalau dapat tantangan oh iya aku pernah menonton salah satu film kamu dimana kamu jadi antagonis dan jujur surprise banget waktu nonton karena dengan kamu yang pembawaannya kalong gitu bisa cukup ngeselin ya iya ya ampun thank you aduh aku senang makanya ngerespon orang-orang tuh kalau ngihat antagonis aku antagonis pasti kayak kok beda banget ya aku gak nyangka itu kamu kayak misalnya begini gitu kocak banget gitu iya kamu pengen ya dapet peran antagonis lagi yang mana? pengen pengen banget suatu saat ya semoga ya kalau ada darat-darat atau produser disini bisa semoga semoga kalau misalnya ada produser terus siapa tahu tayang di Disney Plus Hotstar lagi kan? iya nambah jumlah film Amanda di Disney Plus Hotstar selanjutnya brace food selama 10 tahun berkarir film apa yang paling membekas untuk Amanda dan kenapa? mungkin ini general ya kalau tadi kan kita bahas karakter paling membekas yang paling sulit kalau ini filmnya deh eee apa ya film aku ya film aku yang paling membekas yang paling membekas mungkin perfect husband sih perfect husband sih perfect husband sih aku udah bilang berapa kali tapi perfect husband karena oh no 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 ada 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 promise yes oh kenapa tuh kenapa karena itu film pertama aku dimana aku main sebagai peran utama oh itu pasti rasanya biasanya kan aku sebagai peran pendamping gitu kan dan ini film pertama aku yang aku menjadi peran utama dan syutingnya bersama aktor-aktor yang udah udah senior gitu terus di Italy pula gitu dan itu apa ya itu tantangan luar biasa tapi at the same time aku ngerasa very very grateful karena setelah film promise banyak banget tawaran-tawaran film lain gitu jadi aku ngerasa film promise itu salah satu film yang sangat membekas sih Dulu gimana rasanya waktu kamu masuk ke lokasi syuting di hari pertama gitu kamu memerankan memerankan utama gitu deg-degannya tuh ngalahin waktu syuting pertama kali untuk dulu sinetron atau gimana? pasti pasti aku setiap syuting film baru tuh pasti deg-degan apalagi yang promise itu kan film sama sebagai peran utama gitu deg-degan banget bahkan sering ulang jadi kalo lagi acting suka salah-salah dialognya karena saking nervousnya gitu kan artikulasinya kayak gak gak jelas gitu cuman ya harap maklum aja ya gitu kan aku bilang gitu jadi mereka juga mau maklumi aku gak apa-apa terus 2 hari 3 hari udah mulai nyaman udah mulai pede dan Alhamdulillah lancar sih nah Amanda tadi ngomong soal artikulasi gak jelas sekarang kan kamu tuh untuk melatih supaya artikulasi saat syuting tuh semakin jelas kamu ngapain? kalau misalnya untuk artikulasi lebih jelas aku latihan saat aku ngobrol biasa sama di luar syuting ya kalau misalnya aku lagi ngobrol sama mama apa-apa sama siapa aku latihan untuk ngomongnya lebih pelan-pelan pelan-pelan temponya karena kalau cepat-cepat pasti biasanya jadi artikulasinya berantakan dan aku suka latihan kalau sebelum syuting itu A-I-U-E-O supaya mulutnya itu kebuka dan kalau ngomong artikulasinya jadi lebih jelas dan pernapasan itu juga penting banget gitu jadi aku bener-bener sedikit deep breath dulu santai supaya lebih relax dan artikulasinya jadi lebih lancar bener-bener hard work ya gak cuman memorizing gak cuman ditentuin apa ngatur emosi jadi emosi tapi juga harus menjaga artikulasi wah bener-bener aku bener-bener salut dengan para aktor-aktris luar biasa malamannya juga luar biasa banget selanjutnya nih pertanyaan lagi nih dari za.ki5520 kenapa kalian namanya susah-susah kak apa sih kak apa sih ekspresi yang susah buat dikeluarin di suatu adegan ini tadi sepertinya kurang lebih sama dengan pertanyaan aku soal iya iya selain itu mungkin ada lagi mungkin adegan kan ya ada di film jangkung dan sunyi juga tanya di Disney film horor itu mengeluarkan ketakutan banyak banget dan itu lumayan challenging karena selain imagination-nya harus tinggi karena kita harus ngebayangin hantu segala macam teror selain itu juga capek kalau syuting horor itu melelahkan karena kalau kita ketakutan kan kita ngos-ngosan gitu kan jadi it's really tiring nguras energi banget nguras energi terus ya itu sih itu yang very very challenging menurut aku makanya kadang sebelum syuting film horor aku tuh beran latihan olahraga sebelumnya jadi musik aku lebih kuat dan makanya juga lebih stabil jadi kuat kalau misalnya ada lari kan banyak kan ya lari-lari kalau horor tuh terus juga ngos-ngosan supaya lebih kuat aja sih aku tuh sering banget dengar kalau aktor-aktris tuh ngomong capek untuk nonton film untuk main film horor tapi aku baru kali ini bener-bener mendengar kalau capek karena kita harus kayak kayak emosinya lebih nafasnya lebih itu segala macam aku baru itu juga sangat melelahkan ya sangat melelahkan banget padahal nih kita gak banyak gerak aja nih ya ada gini cuman ketakutan gitu kita tuh langsung kayak mau pingsan rasanya kayak aduh lemes tuh apalagi kita juga harus kayak berimajinasi melip apa membayangkan melihat setannya segala macam wow bener-bener kamu mau gak dapet film horor lagi? boleh sih boleh lumayan seru pengennya kayak supernatural horror atau lebih kayak thriller horror gitu? nah aku kan udah sering banget ya supernatural horror jelangkung 1 jelangkung 2 sunyi aku pengen lebih thriller sih kayaknya menarik ya itu fisiknya juga lebih dikejar banget tuh kan pasti iya dan kalau thriller gitu kan banyak banget efek-efek gitu kan jadi pasti juga nguras tenaga karena kita harus kayak misalnya harus nunggu 2 jam untuk dimakeupin efeknya segala macam terlalu 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 seperti apa masih seru banget iya aku jadi pengen aku tidak mau memberikan ide ya nah ini pertanyaan terakhir dari kakarol verse dari bulan dari Pratini 13 kenapa Amanda tertarik ambil karakter jadi guru di film Notebook? nah ini tadi belum kita bahas nih kenapa Amanda? karena satu aku belum pernah sebelumnya biasanya tuh aku main pasti love story nya remaja banget remaja anak SMA gitu kan atau menguliah dan ini tuh lebih dewasa ya karena lebih dewasa ceritanya pintik juga udah lulus kuliah gitu jadi something new for me dan mungkin yang bikin aku bener-bener pengen tuh sebenernya karena ceritanya sih bukan cuman sebagai gurunya tapi lebih kayak overall ceritanya dari The Notebook karena dia kan menceritakan love story tapi at the same time juga apa ya menceritakan tentang toleransi gitu tentang perbedaan agama toleransi cinta dan I just really really think really interesting sih dan dengan budaya-budayanya Sumba juga gitu jadi itu kayak very rich jadi bukan cuman sekedar love story cinta-cintaan biasa tapi dibumbui oleh hal-hal yang lebih dari itu seperti budaya toleransi nilai-nilai value-nya tuh value-nya tuh very pentel lah disini berarti banyak sekali ya aspek yang menentukan waktu Amanda memilih untuk bergabung dalam sebuah proyek film yang bukan cuman dari segi cerita atau segi karakter tapi dari apa yang mau disampaikan dari temanya iya itu ya bener banget nah itu tadi itu tadi 5 pertanyaan dari kaya lovers ya selamat untuk kaya lovers untuk 5 orang yang beruntung tadi nanti kalian akan mendapatkan kaya list disini plus aku masih ada pertanyaan lagi ini pertanyaan terakhir nih Amanda ya menurut kamu apakah semua orang itu bisa berakting dan ya kalau misalnya ada teman-teman ya yang nonton ini kayak lovers teman-teman lain yang pengen menjadi aktris atau aktor pengen bisa berkecimpung di dunia acting apa saran dari kamu apa yang harus mereka lakukan pertama kali apa yang harus mereka pelajari dengan sebaik-baiknya kalau menurut aku sih siapapun bisa jadi aktor karena kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah aktor untuk diri kita sendiri untuk kehidupan kita sendiri gitu karena kan acting itu kan bukan berpura-pura ya itu lebih kayak bener-bener memahami karakter-karakter manusia dan berusaha menghidupkan gitu jadi basically it's very natural thing gitu kayak what you're doing right now misalnya nih kalian ketemu guru pasti kan kalian ketemu guru dan ketemu teman kalian pasti karena kalian bersikap itu beda gitu dan kalian itu udah acting kalian bersikap berbeda aja itu udah acting gitu kan jadi menurut aku semua orang bisa jadi aktor kita cuma harus kayak lebih aware of it kalau misalnya acting itu bisa it's everywhere dalam kehidupan kita dan harus pede itu yang penting menurut aku harus yakin harus pede dan sebenernya acting is very simple it's very natural terus ya kalau tips dari aku sih semangat terus jangan pikir kalau misalnya mau jadi actor itu harus berbakat harus dari waktu masih dari kecil udah emang pinter acting karena that's not true aku dulu kelulus banget sama yang namanya acting tapi karena aku percaya kalau acting itu bisa dipelajarin akhirnya aku bisa ada di posisi sekarang ini jadi buat kalian semangat terus kalau misalnya ada yang bilang kalian gak bisa acting gak usah dengerin ya dengerin sedikit lah take it as a tapi don't take it personal karena kalian lagi tahu kemampuan diri kalian sendiri so semangat waduh aku suka banget sekarang yang Amanda keren banget saya kealaman buat temen-temen yang ingin berkecil kembali bisa tetap ingat omongannya cair diri dan mau belajar tentunya ya Amanda ya yes dan disiplin belajar oke Amanda terimakasih banyak waktunya untuk siang hari ini senang banget bisa ngobrol sama Amanda thank you kak for having me by the way disini udah paling ya itu disini siang sih kebetulan senang banget baik banget ilmu bisa didapat semoga obrolan kita siang hari ini bisa menjadi inspirasi juga bisa banyak yang bisa diambil ya buat temen-temen oke deh sampai jumpa ya Amanda ditunggu karya-karya selanjutnya sukses terus yes thank you makasih makasih kenapa baru rilis ya vlognya baru ya setiap hari yang lalu aku harus nonton kali ya yes harus bang thank you ya aku juga mau ingetin nih kak buat semua yang ada disini buat yang belum nonton film notebook dan film-film lainnya yang ada di disney plus hotstar jangan lupa untuk nonton apalagi kalau misalnya kalian lagi apa ya lagi sering di rumah gitu kan coba deh meluangkan waktu untuk nonton dan kalau misalnya acting sekali lagi kak aku lupa kalian harus sering nonton film kalau kalian mau jadi aktor atau actress kalian itu harus sering-sering nonton film untuk menjadikan referensi dan itu penting banget jadi jangan lupa untuk nonton film-film dan series di disney plus hotstar oke itu ya kak Elvers jangan lupa sering sering nonton filmnya sering nonton filmnya Amanda tuh penting banget ya belajar banyak dari Amanda oke Amanda see you jangan lupa nanti kawan-kawan kita ngobrol lagi ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya bye nah itu dia kak Elvers seru nggak obrolannya seru ya kalian pasti mendapat banyak banget pelajarannya dan buat tadi 5 orang yang beruntung ya nanti kalian bakal di DM sama tim kata lagi selamat ya kalau ngomong-ngomong aku belum ngasih tau ya jadi untuk 5 orang yang beruntung tadi kalian akan mendapatkan powerbank tumblr dan juga thoughtback dari bisney plus hotstar wah selamat itu tadi ya pendek pertanyaan nggak dapet aku juga mau dong tapi nggak ada aku bagi buat kalian aja karena aku sayang dengan kalian semua I love you K Elvers dan terima kasih ya ke Elvers yang udah pantengin Tiara dan Amanda dari tadi ya dari jam 2 sampai ini udah mau jam 3 ya kalau misalnya kalian datangnya terlambat atau mau nonton lagi ya mau melihat Amanda lagi super duper cantik ya ke Elvers ya cantik banget terus menyenangkan banget ya Jakobrol so smart lah kalian bisa tonton ulangannya ya di instagram kapanlagi.com atau di channel youtube dan videonya kapanlagi.com sepertinya udah jam jam 3 ya Tiara juga udah agak aus nih pengen minum ya jadi lebih baik kita sudah hidup ya obrolan kami ini sampai jumpa di kapanlagi on air selanjutnya which is tomorrow jadi besok Tiara akan menyapa kalian lagi besok dengan siapa ya kan yang kalian pantengin sosmednya kapanlagi.com dan sampai jumpa di kapanlagi on air selanjutnya sehat-sehat selalu ya tak hati terus prokes ya semoga PTKM ini segera berakhir dan stay safe callers bye 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 selamat menikmati